Bupati Serang mengeluhkan pengurus corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Pengukuhan tersebut dalam rangka optimalisasi penggunaan dana CSR untuk pembangunan di Kabupaten Serang. Dalam sambutannya, Bupati Serang meminta tim TSP untuk bersinergi dengan pemerintah. Dan diharapkan CSR yang dikelola oleh tim tersebut bisa dikelola sedemikian rupa untuk membiayai program-program kemasyarakatan. Dengan adanya tim TSP, diharapkan mampu memperkuat prioritas program yang dilaksanakan pemerintah. Mengingat dana CSR cukup besar namun masih belum maksimal karena dilaksanakan masing-masing oleh pihak perusahaan. Saya berharap bisa CSR ibu bapak sekalian, perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, bisa terkelola dengan lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan untuk masyarakat dalam jumlah yang kecil. Saya tidak suka untuk melaksanakan, tapi karena telah dikelola dengan kebersamaan dan oleh tim yang baru saja saya buka ini, ini bisa lebih terasal lagi oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Pascal Wilson, mengaku akan segera melakukan rapat dan menginventarisir perusahaan. Diakuinya juga ada beberapa pengusaha sudah berjalan namun masih terjadi tumpang tindi dengan program pemerintah karena belum terorganisir dengan baik. Kita mau program kita baik untuk semua, baik dari sisi pengusaha maupun program dari pemerintah. Cuma mungkin tahap awal, sejak tim ini dibentuk, kita akan lakukan dengan organisasi dahulu. Karena ada program CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan sendiri dan juga mungkin yang akan disaruhkan melalui tim yang telah dibentuk ini. Nah itu kita akan coba inventarisasi dulu, kemudian biarkan yang sudah berjalan melalui perusahaan itu tetap berjalan, tinggal kita cocokkan dengan program dari pemerintah sendiri. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan seluruh pelaku usaha, guna mendapat data program setiap perusahaan untuk kemudian disinergikan dengan pemerintah daerah. Mak Firoh, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.